Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 8. Sucil. Hiang BWS sudah menunggu di sana. Begitu bertemu eh sampainya mereka di depan kamar Su Cheng Chow, mereka, dia segera bertanya, lukisan si cantik sudah digantung, apakah Hongya ingin melihatnya dari nada suaranya bertambah berat ketika dah menyebutkan kata Hongya Su Cheng Chow langsung mengerti bahwa Hiang BWS pasti mengira Ling Ong akan datang, dan menjadikannya sebagai alasan agar Lu Tan setuju untuk bersembunyi. Memang benar alasan ini yang dikatakan Hiang BWS kepada Lu Tan. Su Cheng Chow hampir membaka mulut hendak memuji Hiang BWS. Dia tertawa, di mana lukisan si cantik digantung Su Yan Hang segera berjalan menuju ke tempat lukisan digantung, dan mengamati lukisan dengan teliti seakan benar-benar tertarik dengan 10 lukisan si cantik itu. Memang lukisan itu sangat bagus dan seperti hidup, jarang ada lukisan seperti itu. Karena khawatir Su Cheng Chow curiga, maka sambil melihat lukisan Su Yan Hang terus memuji lukisan tersebut. Waktu meninggalkan kamar, dia bersikap seperti masih ingin melihat lukisan lagi. Su Cheng Chow tidak curiga, dia tidak tahu sebenarnya tidak hanya gerak-gerik Su Yan Hang, bahkan carebicara pun sudah terlihat ada celah. Dia masih mencium bau obat di kamar. Setelah mengantarkan Su Yan Hang keluar dan kembali ke kamar, hal pertama yang Su Cheng Chow lakukan adalah melepas lukisan dan berpesan kepada Hiang BWS untuk mengembalikan lukisan kepada ayahnya. Bukankah Nona sangat suka terhadap lukisan-lukisan ini, dan Ong Ya sudah setuju lukisan ini diletakkan di kamar Nona sekarang aku ingin menyebek lukisan ini. Tadi aku hampir mendapat masalah besar karena lukisan ini dengan marah Su Cheng Chow berkata, lagi, entah apa bagusnya lukisan ini. Su Yan Hong melihatnya sampai tidak berkedip, dia tidak pernah melihatku seperti itu. Su Yan Hang BWS segera mengalihkan topik pembicaraan, untung aku bertindak cepat, maka Hau Ya tidak melihat rahasia besar ini betul. Dimanakah sembunyikan lutan di lemari sana? Lutan berjongkok di dalam lemari. Melihat Su Cheng Chow, dia masih bisa tertawa dan bertanya, apakah Ong Ya sudah pergi? Sudah jawab Su Cheng Chow, kau harus berterima kasih kepada Hiang BWS, kalau bukan dia yang menyembunyikanmu dengan cepat, sekarang kau pasti sudah ketahuan dan kepalamu pasti sudah dipenggal. Terima kasih Nona Hiang BWS lutan berusaha ingin berdiri. Su Cheng Chow sudah menekan pundak lutan dan berkata, kali ini ayah membawa banyak pesilat tangguh kemari, maka lebih baik kau jangan pergi kemana-mana. Begitu lukamu sembuh, aku akan berusaha mengantarmu keluar dari sini lutan mengangguk. Lukaku sekarang sudah tidak sakit, hanya aneh, tulang dan jalan darah terasa tidak bertenaga Hiang BWS hampir tertawa, tapi begitu melihat wajah Su Cheng Chow dia segera membalikan tubuh. Lutan tidak melihat ekspresi Hiang BWS tadi, karena itu, tenaga dalamku seperti sulit dikeluarkan, Su Cheng Chow tertawa dingin, maksudmu kau mencuriga ada masalah pada obat yang kuberikan, curiga aku sedang ingin membunuhmu kuncu jangan salah paham. Aku tidak bermaksud seperti itu, lalu apa maksudmu adakah kemungkinan racun belum bersih dan kambuh lagi apakah kau meragukan ilmu pengobatan guru kulutan tertawa kecut? Su Cheng Chow berkata, kau boleh curiga hal ini, aku tidak menyalahkanmu. Memang guru bukan tabib, dia hanya mengerti ilmu pengobatan, tapi dia tidak akan mencelakakanmu. Aku mengerti, jika kau bisa mengerti, itu sangat baik. Beberapa hari ini dia selalu sibuk. Nanti bila dia ada waktu, aku akan menyuruhnya datang memeriksamu kuliat, lebih baik jangan merepotkan guru mulutan merasa malu. Su Cheng Chow tahu, dia tetap berkata, aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang kau pikirkan. Sebenarnya, Lutan menarik nefas, tidak meneruskan kata-katanya. Terlihat dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Seorang laki-laki harus terus terang agar lebih enak dilihat orang aku hanya khawatir ilmu silatku tidak bisa pulih kembali, dan tidak bisa membunuh musuhku inilah isi hati Lutan. Kau tenanglah. Terhadap apa yang telah Liu Kun lakukan, Tian juga marah, dan rakyat juga tidak suka. Maka banyak orang yang ingin membunuhnya kata-kata ini entah Su Cheng Chow ambil dari mana, tapi bagus juga, pasti ada orang yang ingin membunuh dia, tidak harus membunuh dia dengan tangan sendiri Lutan terdiam, dia merasa apa yang dikatakan Su Cheng Chow memang benar. Hanya saja sampai sekarang, selain Siow Chow dan dia, belum ada orang lain yang terang-terangan melawan Liu Kun. Tiba waktunya perjamuan, Tandu sudah disiapkan tapi Su Cheng Chow tidak terlihat keluar. Lingong menyuruh orang memanggil Su Cheng Chow. Dia juga berpesan kepada Su Kisat Jiu keluar melihat-lihat. Terakhir, dia melihat wajah Siow Sem Kong Chu, Liu Kong Kong mengadakan perjamuan makan di Su Cilung, undangan juga menyebutkan nama Tuan. Dengan posisi dia di ibu kota boleh dikatakan dia sudah hormat kepada kita. Pandanglah wajahku, harap Siow Sian Seng jangan marah mendengar kata-kata Lingong, sudah bisa diketahui bahwa Lingong sangat menaruh hormat terhadap Siow Sem Kong Chu dibandingkan dengan Su Kisat Jiu. Pesan ong ya pasti akan aku turuti kata Siow Sem Kong Chu sambil tertawa. Beberapa hari ini pikirannya sudah sedikit pulih. Apa yang dilakukan Cheng Chow? Sudah beberapa kali dipanggil, kenapa sampai sekarang dia belum muncul melihat sifatnya, aku kira dia tidak akan pergi kata Siow Sem Kong Chu, kalau dia tidak mau pergi juga tidak apa-apa Lingong sedang berpikir dan tidak menjawab. Dari sana terdengar suara teriakan Su Cheng Chow, kalau aku tidak mau pergi ya tidak mau pergi. Siapa yang mengganggu ku lagi, ku buat dia jadi makanan beruang hitam setelah itu dia meloncat masuk ke dalam ruangan. Lingong melihat dia dan tertawa, apakah ayah juga tidak terkecuali aku tidak mau pergi. Liu Kong Kong adalah orang penting di kerajaan. Dia mengundang kita, mengapa tidak mau pergi aku tidak suka orang aneh itu. Tidak suka dia tidak seperti laki-laki juga tidak seperti perempuan. Dia adalah orang im yang kurang ajar kata Lingong marah, untung masih ada di rumah. Kalau tidak, kata-katamu tadi sudah jadi alasan yang cukup untuk membunuhmu kau adalah Hongya, aku adalah putrimu. Dia masih meminta dukunganmu, mana mungkin dia berani macam-macam terhadapku. Aku harus berkata, kalau aku tetap harus pergi dan bila dijamuan makan aku salah bicara, aku tidak akan bertanggung jawab Lingong terpaku. Xiao Sam Kong Chu tertawa, bila Cheng Chow tidak pergi, Liu Kong Kong tidak akan marah Lingong menggelengkan kepala. Dia mengayunkan tangan. Su Cheng Chow tidak berkata apa-apa. Dia segera berlari sambil berteriak, aku tidak akan pergi ke Su Chiu. Aku ingin tahu apa yang bisa dilakukan oleh Su Yan Hong. Dia khawatir bila harus melaksanakan ancaman dia untuk menyerahkan lutan kepada Liu Kun, karena sebenarnya dia berniat seperti itu. Kalau niat ini diketahui oleh Su Yan Hong, semua rencananya akan sia-sia. Daripada begitu, lebih baik Su Yan Hong tidak tahu apa rencananya dan biarlah dia cemas menunggu di Su Chiu Lu. Sebenarnya dia baik kepada lutan, dia tidak akan tega menyerahkan lutan kepada Liu Kun. Walaupun sifatnya semaunya sendiri, tapi dia tetap adalah gadis yang tahu kebenaran, tahu yang jahat dan yang baik, juga tahu arti setia dan berhianat. Melihat Ling Hong datang bersama Su Kisat Jiu dan Xiao Sam Kong Chu, Liu Kun sangat senang. Tapi sebaliknya Su Yan Hong merasa berat hati karena dia adalah orang pintar dan dia sudah tahu Liu Kun pasti mempunyai tujuan lain dalam mengadakan pesta perjamuan ini. Saat ini semua pengawal Ling Hong sudah keluar. Yang pasti hal ini mendatangkan kebaikan untuk Xiao Chu yang ingin menyelamatkan lutan, tapi sama halnya juga bagi Liu Kun. Mengapa Tiang Lek Kun Chu tidak terlihat Liu Kun tidak lupa bertanya? Putriku tidak enak badan maka tidak datang. Harap Liu Kong Kong jangan menyalahkan Ling Hong sangat sungkan. Ong ya berkata terlalu berat tawa Liu Kun bertambah senang, kalau tidak enak badan harus beristirahat. Bila Ong ya pulang nanti jangan lupa kirimkan salamku untuknya benar-benar membuat Liu Kong Kong khawatir. Aku bersulang dulu kepada Liu Kong Kong, harap semua rencana Liu Kong Kong berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan kata Ling Hong. Setelah minum beberapa cangkir, topik pembicaraan yang mengalir juga menjadi banyak. Ling Hong sangat bebas dan tidak ada pikiran. Karena Liu Kun ingin Ling Hong tinggal lebih lama, maka dia terus membujuk. Su Yan Hang yang melihat-melihat hal ini, dalam hati bertambah yakin ada sesuatu yang tidak beres. Kalau terlalu banyak berbicara pasti akan membosankan maka Liu Kun segera menampilkan penyanyi dan penari untuk para tamu. Ling Hong ditemani Liu Kun jalan-jalan, melihat orang menyanyi dan menari, tidak merasakan waktu sulit dilewati, tapi berbeda dengan Su Yan Hang yang seperti semut dalam kuali panas. Akhirnya dia bertemu Xiao Sam Kong Chu dan mengobrol. Sekilas dilihat dari luar mereka sedang melihat pertunjukan. Tapi Xiao Sam Kong Chu segera mengerti. Begitu tidak ada orang lain, dia segera bertanya, ada apa Hao Uya Xiao Heng? Kita adalah orang dunia persilatan. Kita tidak akan melihat orang yang diancam kematian, tapi tidak berusaha menyelamatkan nyawanya Hao Uya. Langsung saja ke inti pembicaraan harap Xiao Heng segera kembali ke Ling Hong Huoh Xiao Sam Kong Chu merasa aneh. Malam ini beberapa orang temanku akan masuk Ling Hong Huoh untuk menyelamatkan orang Lutan. Xiao Heng juga tahu hal ini muridku memang keterlaluan, tapi niatnya baik. Jika bukan karena dia, Lutan sudah jatuh di tangan Liu Kun. Sebenarnya Hao Uya bisa tenang Xiao Heng belum tahu Su Yan Hang menarik nafas. Sedikit banyak aku tahu. Kadang-kadang ada hal yang tidak bisa dipaksa, maka bila Hao Uya ingin menyelamatkan orang, aku tidak masalah Xiao Heng. Mengapa Hao Uya tiba-tiba berubah pikiran, ingin aku menghadang hal ini? Su Yan Hang menggelengkan kepala. Kata Xiao Sam Kong Chu lagi, walaupun Cheng Chow berada di Ling Hong Huoh, tapi ilmu silatnya terbatas. Bukan hal mudah baginya untuk menghadang teman Hao Uya yang datang menyelamatkan orang. Apa yang masih Hao Uya khawatirkan? Yang aku khawatirkan adalah Liu Kun juga tahu keberadaan Lutan. Perjamuan di Sicul Lu hanyalah akal-akalan di wajah Xiao Sam Kong Chu berubah. Dia mengangguk, itu sangat mungkin aku tidak bisa pergi dari sini, kata Su Yan Hang. Yang, Xiao Sam Kong Chu mengayunkan tangan, serahkan hal ini kepadaku. Orang-orang Liu Kun tidak begitu memperhatikan gerak geriku tentang Lutan, tidak ada kebaikan bila dia tinggal di Ling Hong Huoh setelah itu Xiao Sam Kong Chu tertawa dan segera pergi. Hati Su Yan Hang baru terasa lega. Dinding tinggi di Ling Hong Huoh tidak bisa menghadang Lam Tou, Xiao Chu, dan Fu Hiong Kun. Bagi mereka, menghindari peronda di Ling Hong Huoh adalah hal yang mudah. Sebelum ini Xiao Chu pernah masuk diam-diam, dan ditambah peta yang digambarkan oleh Su Yan Hang, maka mencari kamar Su Ceng Chau bukan yang sulit. Fu Hiong Kun berjaga-jaga di pekarangan. Lam Tou dan Xiao Chu langsung ke kamar Su Ceng Chau. Melihat ada cahaya lampu di kamar, Xiao Chu merasa aneh. Bukankah katanya Tiang Leg Kun Chu juga akan pergi ke si Chulowu? Mengapa masih ada cahaya lampu di kamarnya Lam Tou tertawa? Walaupun Tiang Leg Kun Chu tidak ada di kamar, bisa saja lampu tetap dipasang. Apakah kediaman Ling Hong Huoh perlu menghemat minyak? Xiao Chu merasa penjelasan ini masuk akal, tapi begitu mendekat dia mendengar ada suara tawa Su Ceng Chau. Lam Tou menjadi bengong. Kalau tidak salah dengar, suara ini adalah suara kuncu yang sering mempersulit orang. Xiao Chu segera terbang ke atas genteng kemudian bergantung untuk melihat. Pada waktu itu juga Lam Tou muncul di sisinya. Mereka melihat ke dalam jendela. Lutan dan Su Ceng Chau berada di dalam. Mereka sedang bermain catur dan tawa Su Ceng Chau sangat lepas. Bocah ini benar-benar sedang bersenang-senang, kita malah mengkhawatirkan dia Xiao Chu marah. Kelihatannya bila ingin dia meninggalkan tempat ini bukan hal yang sulit, tapi tidak hanya tidak mau pergi dari sini, dia juga tidak memberi kabar kepada kita. Betulkah dia karena senang di sini jadi tidak mau pulang Lam Tou benar-benar tak mengerti. Kurang ajar, tiba-tiba dia memberi isyarat kepada Xiao Chu untuk jangan berbicara dan dia segera tengkurap di atas genteng. Reaksi Xiao Chu sangat lincah, dia juga segera tengkurap. Terlihat ada bayangan seseorang sedang meloncat masuk dan berlari ke sini. Siapa mereka tanya Xiao Chu. Yang pasti bukan orang kita kata Lam Tou. Apakah tujuan mereka juga untuk mencari Lutan? Apakah mereka adalah orang-orang Liukun? Perjamuan si Chul Lu adalah akal-akalan Liukun. Hao Ya bisa terpikir dengan kesempatan ini menyelamatkan orang, tidak ada alasan bagi Liukun untuk tidak memikirkan hal yang sama, kata Lam Tou. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan yang pasti kita harus menangkap ikan di air keru. Lam Tou segera mencengkram sekeping genteng dan melemparkannya ke dalam kamar. Su Cheng Chau dan Lutan yang sedang bermain catur menjadi sangat terkejut karena kepingan genteng ini terbang datang dan pecah. Reaksi Su Cheng Chau sangat cepat. Dia meloncat bangun dan segera mengambil pedang yang tergantung di dinding. Lutan ikut bangun dan ingin bertindak. Su Cheng Chau segera berteriak, tidak perlu kau yang bertindak sebenarnya ada apa tanya Lutan aneh. Aku melihat ada orang yang ingin menangkapmu. Kau bersembunyi di balik sekat. Kecuali aku memanggilmu, kalau tidak, kau jangan keluar. Jangan mengeluarkan suara aku, Lutan baru membuka suara. Su Cheng Chau sudah membentak, apa yang aku suruh, kau ikuti. Jangan membantah kata-kataku Su Cheng Chau membawa pedang berlari ke arah pintu dan marah, ingin membawa pergi orang tidak semudah itu. Kalian harus bertanya apakah pedangku setuju Lutan tertawa kecut dan tidak berkata apa-apa, dia kembali ke belakang sekat. Di depan Su Cheng Chau, dia berubah menjadi seperti bukan Lutan. Pada waktu itu Su Cheng Chau menjadi kacau dan terharu. Entah mengapa orang yang pertama di atuding adalah Su Yan Hong? Dia teringat Su Yan Hong pagi hari ini sudah masuk ke kamar ini untuk melihat 10 lukisan si cantik. Lukisan si cantik sebenarnya tidak terlalu bagus. Sebenarnya tujuan dia adalah mencari tahu tempat persembunyian Lutan. Ingatan kejadian tadi pagi dengan Su Yan Hong terbayang di kepala Su Cheng Chau? Tadinya dia tidak merasa curiga. Sekarang semakin dipikir, semakin banyak yang dicurigai. Akhirnya dia mendapatkan kesimpulan. Di dalam pikirannya, Su Yan Hong bukan orang yang licik. Semakin dipikir dia semakin marah. Pintu dibuka. Ada dua laki-laki setengah bayar kebetulan keluar dari semak. Dia berhadapan dengan mereka. Yang satu berpenampilan seperti seorang sastrawan yang membawa kipas lipat. Satunya lagi berpenampilan seperti orang yang orang tuanya baru meninggal, tangannya membawa sebuah pentungan kematian. Mereka adalah utusan lampion putih Cui Beng. Karena Su Cheng Chau tiba-tiba membuka pintu, mereka ingin menghindar sudah tidak sempat lagi. Sekalian mereka berdiri di atas tangga. Selain mereka, masih ada pembunuh lampion biru dan pembunuh lampion putih. Melihat ketua mereka menampakkan diri, mereka juga ikut keluar. Su Cheng Chau melihat mereka, dengan dingin berkata, Kalian anggap tempat ini tempat apa Lanting Ji mengipas-ngipas dirinya? Tertawa berkata, Bukankah ini Ling Ong Hou Su Cheng Chau tidak terkejut? Su Yan Hong yang menyuruh kalian kemari Lanting Ji malah bengong. Su Cheng Chau berkata lagi, Walaupun dia seorang hao iya, bukan berarti dia bisa senaknya melakukan sesuatu. Lanting Ji dan Cui Beng saling memandang. Mereka ingin mengatakan sesuatu tapi Su Cheng Chau sudah berteriak, Kembalilah beritahu dia, kecuali dan menyetujui syarat yang aku beri. Kalau tidak, malam ini orang tetap ditahan di sini. Besok pagi akan kuantar ke tempat Liu Kun Lanting Ji dan Cui Beng bertambah bingung. Tanya Cui Beng, apakah kau tahu apa maksud dia? Aku rasa ini adalah kesalahpahaman kalau begitu apa yang harus kita lakukan yang pasti lakukan sesuai rencana. Lanting Ji kembali melihat Su Cheng Chau, betulkah apa yang dia katakan apa rencana kalian semula tanya Su Cheng Chau? Dengan care apapun harus membawa orang keluar dari sini, kata Lanting Ji dengan seram. Apakah ini adalah ide Su Yan Hong? Aku lihat ada kesalahpahaman di antara kita. Kipas lipat Lanting Ji dibuka, tujuan kita adalah Lutan, tapi kita bukan orang Su Yan Hong. Cui Beng juga berkata, kita tidak mengerti ada apa antara kau dan Su Yan Hong. Tapi Lutan adalah orang yang kita inginkan dia segera menyerang. Kerjasama mereka sangat kompak. Kipas sudah menotok di tengah-tengah alis Su Cheng Chau. Cepat dan tepat. Su Cheng Chau segera mengeluarkan jurus-jurus pedangnya. Dia seperti kupu-kupu di kebun bunga. Gayanya indah juga berguna. Dia sanggup menerima jurus-jurus dari Lanting Ji dan Cui Beng. Lanting Ji tertawa, ilmu pedang Hoa San Pai memang bagus. Murid Siao Sem lumayan bagus. Cui Beng menyambung. Apakah mereka memuji atau menyindir? Su Cheng Chau tidak peduli. Ilmu pedang terus menyerang Lanting Ji dan Cui Beng. Berturut-turut serangan tujuh kali membuat Lanting Ji dan Cui Beng mundur dua langkah. Bukan karena mereka kalah, melainkan sudah diperintahkan untuk tidak boleh melukai orang-orang Lingong Hu, maka mereka tidak mengeluarkan ilmu silat mereka sepenuhnya. Mereka ingin mencari celah-celah, kemudian menotok Su Cheng Chau. Tapi Su Cheng Chau sudah menutup dengan ilmu pedangnya dulu, baru menyerang mereka. Itu adalah jurus-jurus yang dibuat Siao Sem Kong Chu khusus untuk Su Cheng Chau yang ceroboh. Su Cheng Chau tidak tahu, juga tidak berpengalaman menghadapi musuh. Ilmu pedang diperagakan persis seperti apa yang diajarkan gurunya. Lanting Ji dan Cui Beng melihat Su Cheng Chau tidak berpengalaman, tapi terhadap ilmu silat yang seperti itu entah harus dengan care apa melawannya. Yang penting tidak boleh melukai Su Cheng Chau. Yang pasti mereka tidak lupa memberi isyarat pada pembunuh-pembunuh yang lain untuk masuk ke kamar menangkap orang. Lutan terus mengkhawatirkan bahaya yang dihadapi Su Cheng Chau, mana mungkin dia bisa tinggal diam di balik sekat. Melihat Su Cheng Chau bertarung, dia siap keluar. Tapi Lam Tau dan Siao Chu sudah masuk dari jendela dan turun di depannya. Kalian bisa bertemu mereka seperti ini di luar dugaan Lutan. Lam Tau dan Siao Chu mencengkram pundak Lutan dan membentak, cepat pergi dari sini orang di luar bukan orang kalian Lutan tidak lupa bertanya. Kalau kita bisa mempunyai orang begitu banyak, untuk apa mengendap-endap masuk merebut orang kata Siao Chu. Siapa mereka tanya Lutan. Orang-orang pek, lian kau kata Lam Tau. Aku harus menyelamatkan dia kata Lutan. Kau. Aku lihat kau berdiri saja susah. Bagaimana bisa menyelamatkan orang kalau begitu, kalian berdua, kata-kata berikutnya belum dikatakan. Lam Tau sudah mencegat. Walaupun gadis ini selalu membuat kita repot, tapi dia bukan orang jahat. Siao Chu, kuncu aku serahkan kepadamu. Aku menggendong Lutan keluar untuk berkumpul dengan Hiong Kun. Lebih baik aku yang menggendong Lutan meninggalkan tempat ini. Guru sudah tua, mana mungkin bisa bertarung dengan begitu banyak orang. Tanpa menunggu Siao Chu menjawab, dia sudah menggendong Lutan. Gadis ini benar-benar merepotkan. Walaupun aku menyelamatkan dia, belum tentu dia berterima kasih. Mungkin malah akan balik menyerangku dengan pedangka. Sudah mengerti, itu bagus kata Lam Tau. Dia segera menggendong Lutan lari 3-4. Pembunuh Pek Lian Ka sudah masuk. Karena mereka tidak mengenal Lutan, maka mereka mengira Siao Chu adalah Lutan dan segera menyerangnya. Siao Chu seperti seekor macan tutul, menendang, menepis, bersalto beberapa kali, dia sudah turun di bawah jendela. Pembunuh Pek Lian Ka ingin masuk dari jendela. Siao Chu lebih dulu menendang dan melempar mereka keluar dari jendela. Berturut-turut pembunuh Pek Lian Ka sudah masuk. Siao Chu meloncat keluar jendela dan melewati pagar, kemudian masuk ke dalam semak-semak. Seorang pembunuh segera berteriak, Lutan berada di sini, semua orang mengepung. Siao Chu disemak-semak berlari mendekat ke arah Su Cheng Chow. Tadinya dia ingin membantu Su Cheng Chow tapi baru mau berlari dia berhenti lagi, malah berlari ke arah yang berlawanan. Pada waktu itu ada bayangan seseorang yang seperti kuda langit berlari melewati pagar dinding yang tinggi dan berlari ke arah sini. Dua orang Pek Lian Ka menyambutnya. Tapi sebelum menyerang, mereka sudah terkena pukulan orang yang datang dan terlempar jauh. Orang itu tidak mempedulikan pembunuh-pembunuh yang lain. Dia terbang melewati bunga-bunga dan pohon-pohon dan turun di sisi Su Cheng Chow. Pedang segera dikeluarkan untuk menahan kipas lipat lanting ji. Pedang yang dikeluarkan adalah pedang yang sudah patah. Setelah lanting ji melihatnya, dia segera berkata, Siow Sem Kong Chu, dan segera meloncat mundur. Cu Wibeng yang tadinya sedang mengejar Siow Chu, segera berlari kembali dan mengambil posisi di sisi lanting ji. Dengan pentungan dia menahan serangan pedang patah Siow Sem Kong Chu. Siow Sem Kong Chu membentak, siapa yang berani buat keributan di Lingong Hu lalu menarik pedang. Cu Wibeng tertawa sinis, ternyata adalah Siow Sem Kong Chu. Sangat beruntung bisa bertemu tapi sayang malam ini kami ada perlu. Kelak bila berjodoh, kami baru datang meminta petunjuk tidak menunggu jawaban Siow Sem Kong Chu. Dia sudah mundur, Su Cheng Chow ingin mengejar, Siow Sem Kong Chu segera menjagat, jangan dikejar lanting ji melipat kipas, dia juga mundur. Pengawal dan penjaga Lingong Hu baru datang dari semua penjuru. Tapi dengan ilmu silat mereka, yang pasti tidak bisa menghadang Pek Lian Kau. Orang yang ingin mengejar segera dicegat oleh Siow Sem Kong Chu. Su Cheng Chow terus berteriak, Lutan, tentu saja Lutan tidak akan menjawab. Orang-orang Pek Lian Kau mengira Lutan, Siow Chu yang menyamar, sudah kabur dari kekacauan tadi. Semua sudah berjalan sesuai rencana. Lam Tau segera berkumpul dengan Fuh Yong Kun. Tidak lama kemudian Siow Chu juga datang. Lutan sangat khawatir. Begitu melihat Siow Chu, dia segera bertanya, bagaimana keadaan Kun Chu Siow Sem Kong Chu sudah kembali. Pengawal Lengong Hu juga datang dari semua penjuru. Katakan apa yang bisa terjadi dengan dialutan menghembuskan nafas lega. Siow Chu melihat dia dengan dingin, kami kira ketika kau jatuh di tangannya pasti disiksa habis-habisan, tapi tidak disangka kau begitu senang. Kalau tahu, aku lebih memilih untuk tidur di Pek In Kuan daripada menyelamatkanmu. Itu akan lebih nyaman. Kun Chu adalah orang baik, Siow Chu tertawa dingin, kau kira dia menahanmu di sini karena baik hati dan tidak ada tujuan lain. Dia masih ada tujuan apa. Kau tidak akan percaya dengan apa yang aku katakan sekarang. Sejujurnya, apakah kau mau kita mengantarmu kembali ke Lingong Hu? Lutan tertawa kecut, murid-murid Pek Lian Ka sudah tahu aku bersembunyi di dalam Lingong Hu. Aku lihat lebih baik aku meninggalkan tempat itu. Kalau tidak, akan lebih mereportkan mereka. Karena keributan ini pasti diketahui oleh Hong, ya, aku tidak enak tinggal di sana lagi. Kedengarannya kau masih ingin terus tinggal di Lingong Hu. Apakah karena tiang lek kunculutan mau membela? Lam Tou sudah menjegat. Apa yang masih terus kalian debatkan Siow Chu seperti melihat ada sebuah lampion besar berwarna kuning keluar dari hutan. Di belakang lampion tampak seorang Hua Sio setengah bayar berbaju kuning. Dia berjalan dengan tidak seimbang, seakan bisa terjatuh kapan saja. Tapi sampai dia di depan keempat orang ini, dia tetap tidak terjatuh. Utusan lampu biru tanya Lam Tou dingin. Oni Tuhut, Hua Sio berbaju kuning tertawa, aku tidak sengaja, tawanya tidak seperti seorang Hua Sio. Ketika tawanya terlihat dia tidak baik hati, malah terlihat seperti licik dan jahat. Semua orang sudah tahu hatimu sudah diambil untuk memerimakan anjing, Lam Tou melayangkan tangan kepada Siow Chu. Siow Chu segera mengerti, pertama kali guru melakukan hal yang paling terbuka kau adalah sampah dari kalangan Buddha, kau kira aku masih bisa membuka pintu maaf untukmu. Sudahlah, jangan banyak bicara, kita bereskan saja di Almi Tuhut. Bu Sim, tidak berhati, membacakan bacaan Buddha, sepasang telapak tangannya disatukan. Lampion yang dipegangnya lalu terbang ke atas dan meledak. Sorot metu keempat orang melihat ke atas. Ketika melihat ledakan lampion, sorot metu mereka menjadi silau, terlihat oleh mereka sederetan lampion kuning keluar dari hutan. Mereka masih mengira lampion-lampion itu adalah hasil ledakan dari lampion besar. Sederetan lampion kuning tergantung di atas pohon. Di bawah lampion kuning berdiri huasyo muda berbaju kuning. Mereka membawa golok bergerak mengurung Lamp Tau berempat. Begitu melihatnya, Lutan segera berteriak, kalian bertiga harap tinggalkan aku sejak kapan kau belajar berbicara seperti itu Siow Chu marah. Betul. Sejak kapan Lamp Tau berkata. Dia mementak, hajar dia segera menggendong Lutan berlari ke arah Busim. Buda yang baik hati, izinkan muridmu membuka pantangan membunuh bisa-bisanya Busim berkata seperti itu. Tangannya mengulur ke belakang. Dua huasyo muda sudah menggotong sebuah tongkat huasyo yang berat dan menyerahkan ke tangannya. Sapu bersih dan membentak, tongkatnya segera menyapu, timbul angin sangat keras, mengejutkan orang. Lamp Tau cepat mundur. Tongkat Busim terus menyapu dan mengejar dari belakang. Tongkat yang begitu berat sampai di tangannya terlihat ringan. Dia terus menyerang Lamp Tau. Pada waktu itu juga angin keras bertiup, semua pasir dan debu tergulung ke atas, sinar lampu berubah menjadi buram. Siow Chu dan Fu Hiong Kun ingin menolong, tapi begitu bergerak, mereka sudah terkurung oleh banyak golok. Pedang Fu Hiong Kun harus menahan tujuh orang musuh. Walaupun santai tapi ingin keluar dari kepungan bukan hal yang mudah. Tiba-tiba Siow Chu berhasil membunuh satu pembunuh Lamp Yong Kuning dan merebut goloknya. Tapi ingin keluar dari kepungan juga bukan hal yang mudah baginya karena semakin banyak pembunuh Lamp Yong Kuning yang mendatangi. Ilmu meringankan tubuh Lamp Tau benar-benar tinggi. Walaupun sedang menggendong orang, dia tetap bisa bolak-balik menghindar di bawah tongkat Hwa Siow Busim dan tidak terluka. Setelah menghindar, dia segera bersembunyi di hutan. Busim terus-menerus menumbangkan tiga pohon besar yang menghadang jalannya. Pohon roboh itu malah menghadang tubuh untuk bergerak maju, terpaksa dia berputar ke belakang pohon untuk sampai di belakang Lamp Tau. Lamp Tau lebih santai menghadapinya, maka lebih banyak berbicara. Sepanjang jalan dia terus menghina dan bercanda dengan Busim. Dia berharap Busim bisa marah sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk membalas dan merobohkan Busim. Tapi emosi Busim tidak terpancing, dia malah tertawa dan tawanya semakin keras. Sepertinya sulit mendapat kesempatan untuk bermain kejar-kejaran. Tapi Lamp Tau tidak berpikiran begitu. Dari awal dia tahu Hwa Siow ini sangat licik dan berbahaya. Ketika dia semakin marah, dia malah pura-pura memperlihatkan diri seperti tidak marah. Maka Lamp Tau sama sekali tidak khawatir. Tiba-tiba suara Busim berhenti, tawanya juga menghilang. Lamp Tau tahu saat Hwa Siow ini tidak tertawa malah adalah waktu yang paling senang. Dia menoleh ke belakang, benar saja puluhan Lampion berwarna putih dan biru sudah datang mengepung. Sebelum Lampion-Lampion itu sampai, dia sudah keluar dari hutan. Baru bergerak mundur, Lanting Ji dan Cui Beng sudah datang ke tempat dia tadi. Kalau tadi dia tidak mundur, sekarang tidak akan diketung oleh tiga utusan Lampion. Dengan keadaan sekarang, bila satu lawan tiga, akibatnya tidak terbayangkan. Lanting Ji, Cui Beng dan Busim terus mengejar. Sebelum mereka sampai, Lamp Tau sudah menerobos masuk ke pembunuh-pembunuh Lampion Kuning. Dia menabrak ke sana kemari. Menghadapi Fuhyong Kun dan Siow Chu sebenarnya sudah berat bagi pembunuh-pembunuh Lampion Kuning. Sekarang Lamp Tau datang menyerang ke sana kemari, membuat mereka segera menjadi kacau. Tujuan Lamp Tau memang sedang membuat kekacauan. Busim bertiga sudah mengetahui maksud Lamp Tau. Busim berpesan kepada pembunuh biru dan putih untuk memasang barisan dan memberi isyarat kepada pembunuh Kuning untuk mundur. Maksud Lamp Tau adalah terus membuat keributan, tapi Siow Chu dan Fuhyong Kun malah datang ke sisinya. Mereka bermaksud melindungi dia dan Lutan, tapi malah membuat Lamp Tau sulit bergerak. Akhirnya dia berhenti, baik. Sekarang kita menunggu mati tiga utusan kuning, putih dan biru sudah menyusun barisan untuk mengepung Lamp Tau berempat. Kalian bertiga, kata Lutan cepat. Baru menyebutkan dua kata, Siow Chu sudah menjegat, apa yang mau kau katakan lagi mereka hanya ingin menangkapku, untuk apa kalian bertiga demi aku, sampai sekarang kau masih berkata seperti ini, apakah kau mau menghancurkan semangat kita agar kita bisa dibunuh apakah Liu Kun menyuruhmu melakukan ini? Ini tanya Siow Chu. Terpaksa Lutan menutup mulut. Siow Chu baru bertanya, Guru, kali ini berapa besar kesempatan kita untuk bisa kabur? Tidak banyak, sekitar 90% Lamp Tau seperti tidak menaruh musuh di matanya. Seorang Huasyo jarang berbohong. Menurutku kesempatan kalian berempat bisa kabur tidak sampai 1% baru menyelesaikan kata-katanya, pembunuh-pembunuh yang mengelilingi Lamp Tau dan lain-lain terlihat kacau balau, dan ada lowongan. Lowongan di sana adalah menghadap ke arah hutan. Empat pembunuh yang tadi berdiri di sana sekarang roboh bersimbah darah. Mereka roboh, empat orang berbaju hitam dan bertutup wajah muncul seperti hantu gentayangan. Mereka masing-masing memegang pedang, menampakkan mati yang sangat jernih, terang dan indah. Tapi entah mengapa membuat orang merasa itu bukan mati manusia. Kalau dilihat lagi, membuat orang merinding. Bu Sim melihat mereka, dia segera bertanya, barisan pedang apa itu? Empat orang berbaju hitam dan bertutup wajah berdiri dengan barisan punggung mereka saling berhadapan. Tangan kanan memegang pedang. Gerakan mereka sama. Aku tidak bisa melihat barisan apa, tapi sedikit mirip dengan Suhiong Kiam Hoat. Barisan empat gajah jawab Lanting Ji. Hanya sedikit mirip kata Bu Sim. Kalian berdua mengerti mainan seperti ini, tapi aku tidak. Aku bukan di bidang ini kata Cui Beng. Lanting Ji mengerutkan alis, kita coba lagi dengan kipas lipat. Dia menunjuk empat pembunuh lampion biru, kemudian menunjuk empat orang berbaju hitam yang bertutup wajah. Empat pembunuh segera menyerang dengan pedang. Empat orang berbaju hitam seakan tidak melihat serangan mereka, Sampai empat pembunuh lampion biru sudah mendekat, mereka baru bergerak. Yang satu mundur, yang satu maju. Yang mundur menghindar dari serangan pedang yang datang, Yang maju menutupi pedang panjang empat pembunuh lampion biru. Tiba-tiba mereka berputar, keempat pedang mereka langsung menyerang jalan darah penting empat pembunuh lampion biru. Empat pembunuh lampion biru ingin menahan serangan sudah tidak sempat, mereka segera mundur. Empat orang berbaju hitam yang bertutup wajah baru mengejar, tapi bentuk penyerangan mereka tetap bersilang. Waktu itu Matthew masih tidak bisa melihat dengan jelas. Begitu melihat jelas, pedang sudah sampai pada empat pembunuh lampion biru. Salah satu dari empat pembunuh lampion biru dengan lincah menghindar, tapi tenggorokannya sudah tergores pedang. Walaupun nyawanya selamat, tapi keringat terus menepes. Sisa tiga pembunuh lampion biru yang lain langsung roboh dan mati. Lanting Ji, Busim dan Cui Beng benar-benar terkejut. Tadi mereka tidak melihat. Sekarang baru melihat jelas dan tahu kelihayan empat orang berbaju hitam. Dengan kipas lipat menunjuk kepada empat orang berbaju hitam, bertanya, siapa kalian? Mengapa bertentangan dengan pekelian kau empat orang berbaju hitam seperti tidak mendengar juga tidak melihat. Lanting Ji menunggu sebentar, dia tertawa dingin, kalian berempat meremahkan aku, tapi aku margalan tetap masih ingin mencoba. Ketika dia mulai menyerang, Cui Beng sudah terbiasa bekerja sama dengan dia, maka dia juga ikut bergerak, menyerang dari arah yang berbeda. Empat orang berbaju hitam bergerak pada waktu bersamaan. Mereka saling bersilang, sangat lincah, sinar pedang dan gerakan tubuh sama-sama berkelebat. Lanting Ji dan Cui Beng belum sampai pada mereka, matanya sudah dikacaukan oleh pedang. Empat orang berbaju hitam terlihat menjadi enam belas orang. Mereka berteriak, celaka, kipas lipat dan pentungan diarahkan untuk melindungi diri sendiri. Walaupun reaksinya cepat, tangan kanan tetap tergores oleh hujung pedang. Mereka berdua jadi ketakutan dan berlari kembali ke sisi Bu Sim. Melihat luka di tangannya, mereka benar-benar terkejut. Bu Sim melihat mereka, dia mengeluh, tempat ini jalan lama ditinggal, kemudian membentak, mundur pembunuh-pembunuh segera mundur. Bu Sim membaca bacaan Buddha, kita bertemu lagi di lain waktu, Lanting Ji dan Cui Beng sama-sama mundur. Tidak ada reaksi yang ditunjukkan oleh empat orang berbaju hitam. Setelah semua orang pek, Lian Kau pergi, pedang baru dimasukkan ke dalam sarung. Xiao Chu segera maju ke depan, terima kasih kepada kalian berempat. Apakah kalian bisa menemui kami dengan wajah asli atau memberitahukan marga dan nama kalian agar kelah kami bisa ke sana untuk berterima kasih? Empat orang berbaju hitam sama-sama menggelengkan kepala. Mereka kembali ke hutan. Xiao Chu ingin mengejar, tapi dibentak oleh Lam Toh, jangan melakukan hal yang tidak berguna. Apakah guru sudah mengetahui identitas mereka? Xiao Chu balik bertanya. Lam Toh menggelengkan kepala. Dia seperti sedang berpikir. Kata Xiao Chu, aneh, mengapa bisa muncul tepat waktu dan membuat orang-orang pek, Lian Kau mundur? Seharusnya teman, Fuhyong Kun tetap melihat ke arah sana. Mereka muncul pasti ada tujuan lain. Lam Toh tertawa, terhadap apa yang terjadi tadi, kita pantas berterima kasih kepada mereka. Kalau mereka tidak muncul, tiga utusan Lampion dan pembunuh Pem bunuh sulit kita hadapi. Xiao Chu melihat lutan, sepertinya nasibmu memang tidak jelek. Di mana-mana ada Kui Jin, Dewa Penolong, yang selalu membantumu lutan hanya bisa tertawa kecut. Dia benar-benar tidak bisa menjawab. Lam Toh dan Fuhyong Kun berpikir lebih baik kembali ke Pekin Koan untuk menutup metu, telinga Liu Kun. Liu Kun pasti sudah memasang metu-metu di daerah Lingong Hu. Dalam keadaan seperti itu, kemanapun mereka pergi akan sama saja. Mereka juga terpikir mungkin Pekin Koan sekarang sudah bukan lagi tempat yang tepat untuk dituju. Kembali ke Pekin Koan. Yang mereka lakukan pertama kali adalah mengeluarkan semua murid Butong. Malam itu juga mereka meninggalkan ibu kota untuk pergi ke tempat lain. Pada waktu yang bersamaan Lam Toh berempat juga kembali ke dalam kota. Melalui jalan rahasia mereka kembali ke rumahan Lek HOU. Liu Kun benar-benar memasang banyak metu-metu di daerah Lingong Hu. Sebagian pasukan dikerahkan untuk mengejar murid-murid Butong Pai, sebagian lagi mengejar Lem Toh dan lain-lain. Bagi Lem Toh, ingin menghindar dari mereka adalah hal yang mudah. Setelah masuk An Lek HOU dan bertemu dengan Tiong Toh Asian Seng, Tiong Toh Asian Seng membawa mereka ke belakang di sebuah kamar rahasia bawah tanah. Tidak lama kemudian Su Yan Hang pulang. Dia segera masuk ke ruang rahasia itu. Dia tidak merasa heran bila keempat orang ini datang kemari. Yang membuat dia merasa aneh adalah empat orang berbaju hitam dan bertutup wajah yang diceritakan mereka. Fuhyong Kun sekarang sudah menemukan penyebab penyakit lutan. Goan Kutsan, bubuk pelemas tulang. Lutan benar-benar tidak percaya, bahkan yang lain juga merasa hal ini di luar dugaan. Orang ini, Su Yan Hang menjeleng gelengkan kepala. Dari awal aku sudah berkata gadis ini bisa melakukan apa saja. Bila ada waktu, aku akan menghajar dia agar dia tahu rasa dan tidak sembarangan melakukan sesuatu. Sudahlah, lutan masih mengela Su Ceng Chau. Mungkin dia sendiri juga tidak tahu kalau itu adalah Goan Kutsan. Aku lihat selain Goan Kutsan, masih ada obat-obat lain yang mengikatmu sampai-sampai hatimu tertutup. Sampai-sampai dalam situasi seperti ini kau masih mengela di alutan tertawa kecut. Si Au Cu masih berteriak, tapi aku tidak melihat gadis ini mempunyai ide yang jahat lagi. Tidak, tidak akan, katakan dia menolongmu atau mencelakakan mulutan tidak sanggup menjawab. Kata Si Au Cu lagi, kau tahu apa akibatnya jika terus minum obat Goan Kutsan lutan terdiam. Si Au Cu berkata kepada Su Yan Hang, pandangan Hao Ya tetap lebih jernih. Jelas-jelas tahu orang seperti dia sulit dilayani, apapun yang terjadi juga tidak setuju. Lam Tau mendorong Si Au Cu dan memberitahu dia untuk tidak meneruskan kata-katanya. Si Au Cu tetap masih mengomel, hati perempuan seperti jarum di dasar laut. Pepatah ini benar-benar tidak salah. Untung aku tidak tertarik pada perempuan, betulkah Lam Tau bertanya. Si Au Cu segera teringat Lam Kiong Bing Cu. Diam-diam berkata, yang pasti bukan semua perempuan seperti itu, seperti nona Fu cantik dan baik hati. Fu Hiong Kun tertawa, mengapa menyambung kepada Kul Lam Tau tertawa dingin, untung perempuan itu tidak ada di sini. Si Au Cu cepat mengganti topik pembicaraan, empat orang berbaju hitam dan bertutup wajah itu benar-benar lihai. Siapakah mereka? Apakah Ciam Pue mempunyai pandangan lain? Tanya Su Yan Hong. Dengan serius Lam Tau berkata, mungkin mereka orang-orang keluarga Lam Kiong apakah ilmu silat yang mereka pakai adalah ilmu silat keluarga Lam Kiong? Tanya Su Yan Hong. Barisan seperti tadi tidak pernah kulihat. Dari ilmu silat, tidak bisa terlihat mereka datang dari mana. Hanya terlihat dari bentuk tubuh mereka bukan laki-laki. Ilmu silat perempuan yang bagus dari daerah sini hanya sekeluarga-keluarga Lam Kiong. Maka aku berpikir seperti itu mengapa keluarga Lam Kiong menyelamatkan kita? Tanya Si Au Cu aneh. Mungkin mereka adalah orang-orang yang menjaga keadilan dan kebenaran, mungkin juga karena Kasuhu bercanda lagi Si Au Cu dengan malu menghindar. Su Cheng Chau tidak bisa tertawa lagi, kehilangan lutan adalah salah satu alasannya. Selain itu wajah Ling Hong yang seram, itu juga alasannya. Dia tetap berkata dengan cerewet, mengenai masalah ini ayah harus mengambil keputusan yang tepat. Tempat ini adalah rumah Hong ya, mana bisa kita mengizinkan orang-orang membuat masalah di rumah kita Ling Hong terdiam. Si Au Sem Kong Cu melihat wajah Ling Hong dan tahu kalau diteruskan, akan tidak beres. Dia mengedipkan matuk kepada Su Cheng Chau agar tidak banyak bicara. Tapi Su Cheng Chau tidak peduli, dia berkata, orang itu benar-benar menganggap Ling Hong Hu adalah jalan umum. Tadinya aku ingin menghajar mereka, tidak disangka ilmu silat mereka begitu tinggi. Untung guru cepat pulang, guru benar-benar pintar berhitung, bukankah begitu dia bertanya Si Au Sem Kong Cu, karena dia ingin menarik Si Au Sem Kong Cu ke dalam air keruh ini. Tapi Si Au Sem Kong Cu malah diam. Terpaksa dia berkata kepada Ling Hong, ayah adalah Hong ya, apakah masalah ini kita harus diamkan? Kita harus mencari tahu siapa mereka dan menghukum mereka dengan berat. Akhirnya Ling Hong buka suara tapi wajahnya sangat seram, apakah kau belum selesai bicara dan apakah belum cukup? Akhirnya Su Cheng Chau bisa melihat ada yang tidak beres. Tapi dia tetap tidak takut dan dengan manja berkata, ayah, apakah aku salah bicara? Kurang ajar sekali, Ling Hong memukul meja. Saya, Cheng Chau, ayah terlalu sayang kepadamu, sehingga membuatmu semakin berani dan membuat masalah kau benar-benar semakin tidak terkendali. Kapan aku membuat masalah di luar? Aku diam di rumah. Entah mengapa sekelompok orang itu masuk ke dayam rumah kita? Su Cheng Chau masih mau membela diri. Kalau ayah tidak percaya, ayah bisa bertanya. Dia melingong membentak. Kau benar-benar tidak tahu diri. Apa yang telah kau lakukan, kau kira ayah tidak tahu aku sudah melakukan apa kau adalah seorang putri tapi kau menyembunyikan buronan kerajaan dan menentang liu kongkong wajah Su Cheng Chau segera berubah, tidak ada hal seperti itu. Kau masih mau membantah? Gerak-gerikmu dan apa yang kau lakukan, aku tahu semua seperti jari tanganku. Mengapa aku tidak membukanya, karena aku hanya berharap kau hanya mencari kesenangan sejenak dan akan cepat mengantar orang itu pergi. Tapi siapa tahu kau, lingong berhenti dan menarik nefas, apakah kau tahu kau hampir membuat sebuah tragedi yang besar Su Cheng Chau menundukan kepala. Lingong berkata lagi, disini bukan lem kiang. Kalau orang-orang liu kongkong dengan terang-terangan mendapatkan buronan kerajaan disini, karena dia tidak yakin maka dia menggunakan keru seperti itu, Su Cheng Chau berkata dengan suara kecil. Untung dia belum yakin, lingong menarik nafas. Sio Sem Kong Chu menyela, pandanganku adalah orang yang datang bukan anak buah liu kongkong, tapi adalah murid-murid pek lian kau apakah mungkin pek lian kau bersekongkol dengan liu kongkong lingong mengerutkan alis. Sangat mungkin kata Sio Sem Kong Chu. Jamuan di Siculu benar-benar adalah akal-akalan liu kongkong untuk memancing harimau keluar dari gunung. Tapi untung liu kongkong masih memberiku sedikit muka orang dia yang melambrak masuk, Su Cheng Chau berteriak lagi. Tidak ada yang meninggal atau mati dalam lingong hu, apakah kau belum mengerti lingong menggelengkan kepala? Metu Su Cheng Chau berputar-putar, berarti liu kongkong juga takut kepada ayah, kau mengerti apa? Cepat masuk untuk merenungkan kesalahanmu. Mulai sekarang tanpa izin dari ku kau tidak boleh keluar satu langkah pun dari rumah awalnya Su Cheng Chau bengong, kemudian menghentakkan kaki dan berlari masuk. Lingong melihat putrinya masuk, baru berkata kepada Sio Sem Kong Chu, Sio Sian Seng, sudah merepotkanmu setelah masalah ini lewat, aku kira Cheng Chau akan bisa mengurangi adatnya, itu bukan hal yang jelek. Aku berharap akari seperti itu, lingong tertawa kecut, salahku sendiri, dari kecil terlalu memanjakan dia maka membuat masalah seperti ini. Kemudian dia bertanya, apakah lutan sudah diselamatkan oleh orang-orang Su Yan Hong seharusnya begitu mungkin liu kun akan marah besar. Lingong tersenyum, sebenarnya hanya seorang lutan, tidak perlu begitu tegang Sio Sem Kong Chu diam, karena dia telah melihat lingong sudah mempunyai rencana lain, tapi dia tidak mengerti. Dia hanyalah seorang dunia persilatan, bukan politikus. Memang liu kun sangat marah tapi dia sedang menahan diri. Sampai nada bicara juga bisa dijaga agar terdengar tenang, Tan Kuan, katakan, orang kepercayaannya Tan Kuan adalah seorang kasim. Dengan ketakutan dia berkata, orang-orang itu benar-benar masuk ke Pek In Kuan, tapi begitu kita mengepung dan siap menyerang, Pek In Kuan sudah kosong, sama sekali tidak ada orang di sana dengan santai liu kun berkata, turunkan perintahku. Semua orang yang bertanggung jawab dalam hal ini diturunkan pangkat tiga tingkat, dan kirim orang untuk membakar Pek In Kuan Tan Kuan pergi dengan tergesa-gesa. Sekarang liu kun baru bertanya kepada Bu Sim, Cui Beng dan Lanting Ji, apakah kalian bertiga apakah terpikir siapa empat orang berbaju hitam bertutup wajah itu? Bu Sim menarik nafas, harap Ki Ucian SWE bisa memaafkan kegagalan kami. Sudahlah, seharusnya aku jangan begitu keras kepala, lutan bukan orang penting Ki Ucian SWE. Kapan dua kau cu selesai berlatih wajah ketiga orang itu segera berubah, sebab mereka menangkap dari nada bicara liu kun bahwa mereka tidak berguna. Hanya menunggu Tian Te Xiang kun selesai berlatih, baru bisa menyelesaikan semua masalah. Mungkin tidak lama lagi terpaksa Bu Sim berkata begitu. Baiklah liu kun berbaring lagi. Tiba-tiba Tan Koan masuk dan berkata, Ki Ucian SWE, apalagi yang terjadi hati liu kun tegang tapi dia tetap berusaha tenang. Kepala pasukan Leng Hia, Ong Sojen tidak tahu diri. Dia memberikan surat yang menyatakan kesalahan baginda Tan Koan dengan bersemangat melapor. Oh, mana bukunnya tanya liu kun. Tan Koan cepat-cepat memberikan buku pada liu kun. Liu kun membaca, kemudian berkata, orang ini memang mempunyai sifat seorang sastrawan. Kali ini dia pasti kena batunya.